Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Pak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah perkembangan pasar obligasi Indonesia, Pak Ahmad. Tapi mungkin sebagai background, Pak Ahmad, bagaimana Anda melihat perkembangan pasar keuangan global sampai sejauh ini? Apakah modal asing mengalir ke negara berkembang? Halo Pak Ahmad? Pak Ahmad? Ya, tampaknya terputus Pemirsa dengan Bapak Ahmad Nasruddin yang merupakan analis fixed income PT Fevindo. Dan kita membahas perkembangan pasar obligasi Indonesia. Dan kami permasikan juga aliran investasi asing terus mengalir ke negara berkembang Pemirsa. Di mana aliran modal asing kami harapkan masih akan mengalir ke negara berkembang sampai dengan akhir tahun. Dan dikutip bahan dari Pemirsa Institute of International Finance melaporkan aliran modal masuk mencapai 17,9 miliar dolar AS di sepanjang Oktober 2020. Terdiri dari 6,3 miliar dolar AS ke pasar ekuitas dan 11,7 miliar dolar AS ke pasar surat utang. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong. Di antaranya adalah likuiditas pasar keuangan global seiring dengan kebijakan ekonomi ekstra longgar untuk pemulihan perekonomian. Kemudian selanjutnya, investor asing kembali mengeksekusi protofolio investasinya pasca hasil Pilpres Amerika Serikat sebelumnya mereka WNC menunggu pemilu Amerika Serikat. Dan selanjutnya adalah progres vaksin COVID-19 yang positif. Saat ini kami sudah terhubung kembali bersama dengan Bapak Ahmad Nasruddin, analis fixed income PT Fevindo. Pak Ahmad, halo Pak. Halo, ya. Tadi sempat terputus Pak Ahmad, kita mulai kembali. Bagaimana Anda melihat kondisi dari keuangan global Pak sampai si jauh ini? Apakah modal asing mengalir ke negara berkembang? Kalau dari pasar global, dari sisi likuiditas cukup melimpan sih Mas. Karena kan memang kalau kita lihat dari kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun monasar itu kan sama-sama menerapkan kebijakan longgar. Artinya negara-negara maju seperti Amerika, terus Eropa, Pak, gitu kan pada menuntikkan dana ke pasar keuangan. Jadi kalau kita lihat likuiditasnya cukup melimpan, nah pertanyaannya nanti mengalir kemana? Nah itu tergantung dari tingkat kekepatan pemulihan ekonomi di masing-masing negeresnya, Mas. Kalau kita lihat kan Cina kan di kuartal ke-3 ini kan positif tuh pertumbuhan ekonomi. Makanya di Oktober lalu itu banyak mengambil keuntungan dari likuiditas global yang tinggi gitu kan. Makanya di pasar ekuitasnya itu dia mengalir dari investor asingnya membeli sekitar 5 miliar dolar. Itu sekitar sampai setengahnya dari total modal asing yang mengalir ke negara berkembang. Jadi totalnya kan sekitar 11,7 miliar untuk yang ke pasar ekuitas dan pasar surat utang. Ya, dengan pertanyaannya mengalirnya kemana, apakah Indonesia kebagian tidak dalam hal ini? Kalau melihat tren positif dari sektor ilgi, terutama dari kinerja ekonomi, Mas. Jadi kalau kita lihat awalnya kan di kuartal ketua kan kita di blok, kemudian agak membaik. Kalau misalkan kuartal 4 ini membaik, ya seharusnya sih mengalir ke Indonesia sih, Mas. Semakin cepat pemulaian ekonomi, semakin cepat, semakin atraktif sih negara Indonesia sih, Mas. Sampai sejauh ini sudah ada titik terang tidak, Pak, kalau dana asing itu juga mengalir ke Indonesia sampai sejauh ini. Paling tidak data per Oktober di 2020. Kalau kita lihat ada, kan kemarin tekanan itu di kuartal ke-2 ya, eh kuartal ke-5 lah, di Maret. Nah, kalau di bulan Oktober itu masuk sekitar 21 triliun. Kemudian di bulan November sampai tanggal 18 kemarin itu sekitar 4 triliun. Kalau kita kaitkan, silakan dilanjutkan, Pak. Oke, dengan indikatornya pertumbuhan ekonomi. Seperti yang Anda sampaikan tadi, Pak Ahmad, di kuartal 3 resesi negatif, tapi sudah mengalami perbaikan begitu. Bagaimana dengan kuartal ke-4 tadi, pemerintah memproyeksikan perbaikan masih akan terus berlanjut. Apakah ini juga sinyal positif nantinya bagi asing untuk masuk aliran dananya ke Indonesia? Ya, Mas. Pertama dari sektor real, kemudian dari rupiahnya ya, Mas. Yang rupiahnya kan dalam beberapa bulan terakhir, kita diuntungkan rupiah yang stabil dan terung aplikasi ya. Jadi kalau misalkan aplikasi itu kan dari aslinya, kalau misalkan mereka untung di Indonesia, mereka translasi ke mata uang dolar, mereka mendapat untung lebih banyak. Nah, kita diuntungkan dari aplikasi kita, kemudian ada dilema nih. Jadi, asing itu ke Indonesia kan ada, secara garis besar ada dua pilihan ya, antara surat usang atau ekuitas. Nah, kalau misalkan ekuitasnya, kalau sektor real, ekuitasnya kan menarik. Nah, jadi kalau sayang udihannya sih memang, kalaupun asing mengalir ke Indonesia, itu akan terbagi ke dua alukerasi. Baik, apakah ini berkaitan dengan perkembangan yield obligasi sampai sejauh ini, Pak Ahmad? Obligasi. Halo, Pak Ahmad? Iya, Halo. Apakah kondisi ini berkaitan tidak apa dengan yield obligasi sampai sejauh ini? Iya, Mas. Kalau dari yield obligasi sebenarnya faktor penombangnya dari domestik sih, Mas. Kalau asing kan kebetulan enggak, makanya kalau kita lihat dari, apa namanya, dari permintaannya kan enggak terlalu 72, jadi sekitar 21 triliun. Dan kan dari sisi pasokan kan, jadi sekitar 400 triliun untuk semester kedua tahun ini kan. Jadi kan kalau kenapa yield terus turun, itu berarti kan kalau kita lihat lebih ke investor domestiknya, yang permintaan investor domestiknya yang cukup tinggi. Oke. Jadi, pertama alasan kenapa mereka meminta mengalihkan ke obligasi pemerintah, mereka realokasi ke, apa namanya, ke investasi yang lebih aman sebelum kekondisi ekonomi pulih. Oke, lebih ke arah WDNC begitu, Pak Ahmad ya? Iya. Iya. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita masih punya satu segmen lagi. Dan pemerintah telah bersama kami, Market Review akan segera kembali. Sesehat lagi.